Pertama saya khususnya menyadari bahwa pembuatan website ini nanti memang agak sulit, tapi manfaatnya sangat besar kepada kita. Yang pertama adalah kita berlatih untuk menulis di internet, memberikan informasi apa yang selama ini kita punya. Jadi intinya tidak sekedar kita berbicara, tetapi kita punya tanggung jawab menulis di internet sebagai bentuk dari uji publik terhadap apa yang kita punya, mengenai apa yang kita miliki berkaitan dengan kemampuan internal kita. Bapak-Ibu yang berikutnya adalah berkaitan dengan Ibu juga, kita konon kabarnya sebagai dosen, maka kemampuan dosen itu perlu di-uji publik. Jadi secara internal, kesatuan dan duit, sejauh mana kekurangan yang kita miliki selama ini. Maka kalau kita nanti membuat website, kemudian membuat karya, menulis di situ, menulis di situ, nanti orang buat insya Allah akan memuntari kita, bertanya kepada kita. Gimana sebenarnya kelebihan dan keberanian kita. Itulah yang disebut teknologi muda. Jadi tidak hanya kemampuan kita, kita tutup sendiri, rapat-rapat, kita berani menyampaikan ke mahasiswa, tapi tidak berani menulis di internet. Itulah Bapak-Ibu intinya kegiatan pada karya ini. Untuk berikutnya, marilah acara ini kita baca dengan rumput kita. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah, amin. Marilah kita panjatkan untuk syukur karbidat Allah SWT. Kita bisa bertemu dan berkumpul di ruang ini atas izin dan rindunya. Mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan oleh tim atau panitia khusus yang kali ini adalah kegiatan yang sebenarnya sudah menjadi yang kedua. Karena yang pertama, tahun lalu itu kita tidak sempat untuk mengakomodasikan sehingga untuk bisa terlaksanai. Itu menjadi gagal karena sampai pada akhir kegiatan tol itu belum bisa dilaksanakan sehingga hangus. Alhamdulillah walaupun ini juga melocok di tahun yang berikutnya tetapi masih tetap bisa terlaksana. Mudah-mudahan apa yang bisa kita lakukan pada hari ini benar seperti tadi dari anggota tim pelaksana berharap ini akan memberikan kemanfaatan yang tidak hanya untuk kita sendiri tetapi juga untuk pengembangan program studi. Ini karena ada yang kecepatan 10, ada yang 20, ada yang 0, sekarang kecepatannya kita samakan dulu saja. Artinya gini, kecepatan 40 saya mohon maaf. Artinya gini Bapak Ibu, nanti saya praktek, oke gitu ya Bapak Ibu mencoba. Oke, maksud saya sudah sama dan lain sebagainya, oke 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 bisa, nanti saya melanjutkan lagi. Nantun lagi Bapak Ibu, jadi ini karena pebarengan. Pebarengan, ya yang ajarnya juga enak. Tapi startnya dulu ya Bapak Ibu. Nah sekarang kita startnya dulu. Bapak saya masih di sini kok Kak. Sebentar, sebelum kita start, tetapi ini yang sebelum kebaran, semuanya sampun konek internet. Sudah. Nah oke, biasanya di sini ini, di pojok, di pojok ini ya, ini masih ada anak panah, tanda seperti semacam frekuensi itu yang masih nyilang gitu ya Bapak Ibu? Ini nyilang. Tapi sekarang tidak nyilang karena sudah konek internet semua. Nah, gitu kan. Asumsinya ini sekarang nyilang. Nah, coba lihat Tuhan tulis dulu. Nah, sekarang nyilang. Ini gini Bapak Ibu. Bapak Ibu karena internet ini kan sesuatu yang mobile. Bisa jadi di UP, bisa jadi di UNPAC, bisa jadi di UNS, di Rektorak dan sebagainya. Ini enak. Karena bisa dimanapun, nanti yang muncul tidak harus ruang sidang, di CT Center, tidak seperti ini Bapak Ibu. Yang muncul disesuaikan. Nah, akan muncul. Ini terutama yang sering ke hotel ini. Sering ke hotel maksudnya seminar dan lain sebagainya. Itu biasanya khusus di hotel, itu biasanya di-password resepsionis. Nah, mas di-password untuk hotspot apa? Nah, ambil seluruh hotel di-password, tetapi itu nanti gratis bagi pengguna udah tersebut. Nah, yang selama ini yang nggak bayar tuh, kalau Jakarta itu sultan. Mulanya seperti atlet century itu baris dan sebagainya. Langkahnya, setelah itu dipilih, ini kan ada yang hijunya dua, hijunya tiga, hijunya satu. Nah, ini yang namanya strength kekuatan dari wireless, kekuatan dari wireless itu. Tetapi, bukan berarti yang hijunya banyak, mesti banter internetnya, juga tidak seperti itu. Setidaknya, komputer ini terhubung dengan radio yang dipilih itu, koneksinya sudah banter. Tetapi kan, kalau bicara banternya internet, cepatnya internet, itu radio dengan penyedia jalur internet. Dari berbagai masing-masing laptop berbeda. Nah, tetapi pada dasarnya entah muncul konek, entah muncul bintang, berarti itu belum konek ke hotspot. Nah, kita klik, kita pilih salah satu. Nah, ini posisi saya kan konek, Bapak-Ibu, ini konek. Saya kan bilang, ini kan terhubung, ini kan saya konek, konek, itu kan terhubung, gitu kan. Nah, ini saya klik, diskonek lawannya. Sekarang kan gini, perhatikan dulu. Lalu, email Bapak-Ibu ini institusional email. Nah, institusional email itu email yang tidak bisa membuat sendiri. Tapi kelihatan. Nah, kemudian passwordnya diketik di bawahnya ini. Untuk turun ke bawah, jangan enter ya. Diklik. Nah, klik, kita pilih ketik-ketik mudaris. Nah, saya tanya, kok matutnya ketik password kok? Ya, memang seperti itu. Itu namanya password. Nah, nanti artinya kalau muncul, ngetik M waktunya itu, ya dinambil saja. Nah, gitu ya. Mudaris. Nah, nanti kalau sudah sampai, bagi. Sudah sampai sini, jangan senobol lagi. Nanti saya, bagi. Oke, kita bahas satu-satu. Site ini untuk hubungannya dengan website Bapak-Ibu yang membangkani website. Kalau doc, ini untuk sharing dokumen, baik office, Excel, dan lain sebagainya. Ini kalau kita kembangkan ke pendidikan banyak sebenarnya. Bapak-Ibu kan ngajar, ada email, dan lain sebagainya. Ini kan sekarang, disitunya kan di laptop. Ada dokumen, dokumen Excel, buat di laptop. Kemudian ada email, ada chat. Nah, chatting ini fasilitas untuk saling komunikasi sesama pengguna email. Jadi, misalkan saya ingin menghubungi Bapak-Ibu, pada saat itu Bapak-Ibu juga online, gitu ya. Saya bisa gunakan chat link ini. Sekarang kita akan masuk materi yang segera saja dulu. Sekarang bagaimana kita, namanya email kan berkirim surat dan menerima surat. Pada intinya kan seperti itu, Bapak-Ibu. Nah, nanti surat itu ada bentuknya tulisan, ada bentuknya gambar, ada bentuknya video. Nah, minimal Bapak-Ibu bisa menyertakan lampiran surat. Menyertakan lampiran surat. Jadi, Bapak-Ibu kalau yang bisa mengetik, tidak bisa melampirkan, di email ini juga akan harga menarik. Bisa jadi kurang menarik. Bisa jadi kalau hubungannya dengan formal, tidak akan tersapai. Terima kasih. Saya mau kirim surat Kepada Pak Asrawi Nah ini tidak boleh Kepada Pak Asrawi saja harus kumplit Pertanyaannya Email kan mungkin dipirin ke banyak orang mas Nah misalkan email Ibu mau kirim email ke banyak orang gitu ya Nah untuk menghubungkan berikutnya Bapak Ibu bisa memberikan tanda koma Sepasi Misalkan saya juga ingin email Email ke Bu Mardiyati gitu ya Mardiyati At Tinggal lanjutkan ya Titik UNS Titik AC Titik ID Misalkan gini Bapak Ibu Praktisnya seperti ini Praktisnya seperti ini Contoh ya Saya ambil contoh Pasar jendal mau ngirim surat ke Pak Hartono Hubungannya dengan sertifikasi guru Nah maka beliau akan ngirim ke Pak Hartono Tetapi kegiatan ini akan diselesaikan juga oleh ICT maupun BKTU Maka ICT sama BKT ini diberi CC Isi suratnya apa? CC, KTU, ICT Tetapi KTU, ICT juga menerima Tembusan Betul CC maupun BCC ini adalah standar formal dari semua email Bapak Ibu pakai Yahoo juga demikian Pakai Google juga demikian Pakai email juga demikian Ini standar tampilan dari email Nah ini saya pahamkan Bapak Ibu Kalau selama ini kan tidak pernah memperhatikan CC, BCC Coba Bapak Ibu Coba saya iklan sebentar Coba Bapak Ibu semuanya mohon kirim ke ini Semuanya minimal di CC atau apa ke inimu daris etatif Biar nanti kelihatan muncul Jebet kelihatan semuanya tahu Oh nanti berangkat Misalkan hari ini kita selesaikan email Kalau nanti blog tidak selesai bisa kita lanjut Tapi kalau hari ini Bapak Ibu sanggup kita lanjutkan blog kita juga sanggup Nah artinya nanti jangan sampai Misalkan dipaksakan hari selesai ini Akhirnya itu Allah Jadi diajari Diajari bisa stress Diajari kode mawon Intinya gini Bapak Ibu Kita tidak terpaku kontra nominal Bapak Ibu asalkan semangat Anytime kita siap Semangat Ya ngerti mas Tolok dulu nih Pak Sudah saya email semua Nah oleh karena itu nanti jangan terpaku Dengan jumlah modul yang harus diselesaikan Ya Karena di email aja kita sudah banyak gitu kan Seter-seter mas Agudnya lagi ya Ini kan kita ini Mengoperasikan ini disini Dimana dekat dengan ruang sidang 2 Kalau saya membuat ini dirumah saya Bisa 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 Dunia bisa Untuk konek ke ini internet langsung aja alamat langsung melihat sudah pakai di rumah ya kira-kira 10 kilo dari sini itu pakai modem atau pakai modem atau pakai koneksi internet manapun itu ini bisa dibuka di seluruh dunia apapun dimanapun jadi yang ketika tadi bahan mail.fg itu bisa dimanapun tidak harus di dalam kampus ini jadi ini bisa mempunyai dimanapun deh nah jadi sudah bener-bener internet nah coba perhatikan semuanya perhatikan dulu langsung tiga materi saya robot kalau tidak sedikit tinggal rotok suwi kayak yoke tinggal rotok suwi lagi ini nanti terlalu kayak yoke tinggal rotok suwi lagi sekarang gini Bapak Ibu semua email yang sudah masuk itu kita klik di kotak masuk biar saya dulu ya kemudian dengan sendirinya akan muncul ini email-email yang masuknya ini misalkan saya ingin nge-crack dan klik emailnya Pak Asrawi yang dikirim ke saya gitu ya saya klik aja nih hari ini pelanian website mohon hadir Pak nah ini ya saya klik nah pesannya ini ditunggu teman-teman program jadi kita isinya surat seperti itu nah kemudian saya ingin ngecek isi surat yang disitu disertai file nah yang disertai file nah standanya mana surat yang disertai file atau yang diberi lampiran coba anda perhatikan sebelah ini nah kalau ada tanda-tanda seperti ini berarti Pak Parno ini kirim surat ke saya itu menyertakan file lampiran ini kan 100% berarti sudah proses proses ya terima kasih 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 terima kasih